Al-Fatihah 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 Dibawa ke Indonesia uang itu terlihat bernilai Jadi mereka beli sumber daya alam Indonesia Dengan harga murah menurut mereka Tapi menurut kita mahal Sehingga kita sendiri kekurangan sumber daya alam seperti itu Kita impor pula sumber daya alam Kacau lah itu Pokoknya mata uang itu bisa saja dibikin Mata uang itu bisa saja dibuat Asal kita sepakat Sama seperti voucher itu Kita sebagai pembeli sepakat Bahwasannya ini bernilai Kasir toko sepakat Bahwasannya ini bernilai Ya sudah Kita lakukan jual-beli transaksi dengan voucher tersebut Nah sekarang kita masuk dalam pembahasan baru Yaitu asyarikat Asyarikat Qalal musanifur rahimahullahu ta'ala Wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyarikhina fid daraini amin Asyarikatu Atau asyirikatu Lubatan al-ikhtilatu Secara bahasa artinya adalah Bercampur Sarekat Kalau sudah jadi bahasa Indonesia orang nyebutnya sarekat Sarekat Bersarikatan Artinya adalah al-ikhtilat Bercampur Wasyara'an Dan secara syara'at Aqdun Nah ini namanya syarikat Berarti itu namanya bukan syarikat Itu kepemilikan mustafil Kepemilikan tersendiri Kita memiliki batasan yang jelas Kamar kanan punya si A Kamar kiri punya si B Akan tetapi sekarang syarikat itu satu rumah dimiliki berdua Dan setiap partikel rumah itu adalah milik bersama Jadi kamar yang kanan dimiliki berdua Kamar yang kiri dimiliki berdua Kamar mandi dimiliki berdua Nah itu namanya syarikat Itu namanya syarikat Sama dengan orang yang bersyarikat untuk mengembala kambing Misalkan Yang sama-sama punya seratus kambing Kemudian dia Kita gembalakanlah kambing kita ini di tempat yang sama katanya Oke Tapi masing-masing mereka menandai kambingnya Seperti itu Masing-masing menandai kambingnya Kambing si pulan Kambing si A Sebelah kanan telinganya dikasih anting Kambing si B Sebelah kiri telinganya dikasih anting Kalau itu namanya bukan syarikat Itu namanya bukan syarikat Kalau syarikat itu Tidak bisa dibedakan Kepemilikan antara yang satu dengan yang lain Sama-sama memiliki Setiap kambing itu dimiliki berdua Itu baru namanya syarikat Terus Syarikat ini untung sama untung Rugi sama rugi Syarikat ini Untung sama untung Rugi sama-sama rugi Nanti Jangan disamakan pula dengan kirat Dengan kirat Itu berbeda Orang banyak sekarang Memakai hukum kirat Itu dipraktekan hukum syarikat Kita memodali Orang untuk berusaha Kita kasih dia duit 100 juta Misalkan untuk dia berusaha Kemudian ternyata rugi Apa kata orang yang berusaha ini Oh Ini untung sama untung Rugi sama rugi 100 juta yang Anda berikan kepada saya Ludes Habis Tidak ada sisanya Sudah Kita sama-sama rugi Oh enggak Itu bukan syarikat Ya Itu bukan syarikat Kalau syarikat Ini Ini dia Ini dia syarikat Kalian tadi yang kita contohkan itu namanya Kirat Atau mutorobah Mutorobah itu tidak seperti itu Nanti kita berikan analoginya ya Kenapa bisa berbeda Oke Arkanus syarikati Rukun-rukun syarikat Pam satu Lima Aqidani Dua orang yang berakat Wamalani Dua harta Wasiratun Dan syarikat Atau lebih ya Atau lebih Sedangkan Kerjanya apa Kerjanya apa itu Tabiat saja nanti Itu Efek Misalkan dua orang Atau sepuluh orang Mengumpulkan harta Mengumpulkan harta Masing-masing Seratus ribu Terkumpul Satu juta Baru kemudian mereka Menyebutkan Akan diputar Dimanakah Uang ini Pokoknya diputar Dimanapun Uang tersebut Karena masing-masing Menyumbang seratus ribu Berarti masing-masing Berhak mendapatkan Labah sepuluh persen Seperti itu Ya Sepuluh persen Jadi dibagi Berdasarkan saham ya Berdasarkan sahamnya Besaran modalnya Seperti itu Nah boleh jadi Syarikat itu Terjadi Nantilah kita bahas ya Dalam masalah syarat-syarat Hartanya ya Kita mau katakan Bahwasannya syarikat itu Boleh jadi Terjadi di tengah jalan Syarikat boleh jadi Terjadi di tengah jalan Syaratu aqidai syirkati Syarat dua orang yang berakat syarikat Syaratu aqidai syarikat Syarat dua orang berakat syarikat itu adalah Ahli atau Taukili wa tawakuli Keahlian Atau hak Untuk Taukil Mewakilkan sesuatu Wa tawakuli Dan menjadi wakil sesuatu Berarti dia harus Mutlakut tasarruf Tidak harus Tidak mahjur Seperti itu ya Tidak harus ditemani oleh supervisor Atau walinya Kemudian tidak terpaksa Kemudian mereka mampu Untuk melakukan transaksi sendiri Sebenarnya Walaupun Sekarang dia wakilkan transaksi itu Pada orang lain Saling mewakilkan dia Antara dia dengan syariknya Dengan orang yang Dengan koleganya kira-kira Ya Dan dia harus memiliki betul harta yang dia syarikatkan Harta syarikat itu memang betul-betul milik dia Terus Intasarrufa Intasarrufa Jika keduanya Saling Saling Apa istilahnya Tasarruf ini ya Saling Memutar Saling memanfaatkan uang Wailah Dan jika tidak Salah satu saja Misalkan yang akan menggunakan harta Dua orang berniaga Dua orang berniaga Sama-sama mengumpulkan 50 juta Tapi yang kerja cuma satu pihak Maka Fattawakul Fil Mutasarrufi Wattaukil Fakat Fi Wairi Nah maka Kalau misalkan si A dan si B Mengumpulkan 50 juta Masing-masing Sedangkan yang akan berusaha nanti Cuma si B Maka dalam kasus ini Si A itu Harus punya Keahlian untuk Taukil Sedangkan si B Harus punya keahlian untuk Tawakul Jadi separoh-separoh saja Tapi kalau saling berniaga Saling memanfaatkan Dua-duanya Maka Ya syaratnya Taukil dan Tawakul Dua-duanya Taukil dan Tawakul Pokoknya Ahliatutabarwok Itu juga termasuk disini Keahlian untuk Melakukan jual-beli Juga termasuk disini Selanjutnya Syuruh Tumalai Syarikati Syarat Dua harta Yang akan disyarikatkan Yang akan digabungkan Itu apa Ittifapuhuma Jinsan Wasifatan Sama Keduanya Apanya yang sama Jinsan Jenisnya sama Sifatan sama Speknya juga sama Jumlahnya tidak harus sama Ya yang penting Spesifikasinya sama Walaupun jumlahnya berbeda Tidak masalah Yang satu nyumbang 90 juta Yang satu nyumbang 10 juta Itu boleh Karena jumlahnya Akan menentukan Besaran laba nanti Besaran laba nanti Karena tujuan syarikah ini kan Agar masing-masing orang ini Tidak bisa membedakan Mana hartanya Mana hartanya Mana harta fulan Mana harta si fulan Maka harus sama Dua-duanya Yang kedua Bercampur keduanya Sehingga tidak bisa dibedakan Mana harta si A Mana harta si B Kemudian Al-Iznu Fi tasarrufi fihimah Izin untuk memanfaatkan Dalam kedua harta tadi Lima ya tasarruf Bagi orang yang akan Memutar uang tadi Mengelola uang tadi Wa kaunul ribhi Wal khusrani Dan adalah Kirugian Untung dan kirugian Ala qadrihimah Berdasarkan Kadar Kadar tadi Berdasarkan Kadar modal Ya Nah Kalau misalkan Ada orang Yang punya toko Dia punya toko Misalkan toko Air ya Toko Galon air Usaha galon air Dia punya tempatnya Dia punya mesinnya Tapi dia tidak punya mobil Untuk Delivery Untuk mengantarkan Mesin tadi Nah Sekarang dia Ingin Berusaha Di bidang itu Ingin agar Usaha Pengisian airnya Ini berkembang Sehingga dia ajak Kawannya yang punya mobil Untuk melakukan Kerjasama Nah kerjasamanya itu bisa Jadi kerjasama lepas saja Dengan kata lain Orang yang melakukan Delivery ini Orang yang punya mobil ini Mengantar Istilahnya Jadi pihak ketiga Gitu ya Ada akad Pembelian Air galon Kemudian ada pula Akad Pengantaran Jadi total air galon Misalkan harganya Tadi cuma 6 ribu Misalkan 6 ribu Kemudian Dia Diantarkan Ketika diantarkan Ke tempat Menjadi 8 ribu Maka 2 ribu Itu adalah Hak bagi orang Yang mengantar Nah kalau itu Namanya usaha Masing-masing jalan sendiri Tapi andai Misalkan Dua orang tadi Bersyarikat Andai misalkan Dua orang tadi Bersyarikat Caranya bagaimana Caranya adalah Si pemilik mobil Membeli Yang melakukan Barter ya Membeli separoh Toko Pengisian air Atau mesinnya Si pemilik mobil Membeli separoh Toko Pemilik air Dengan harga Separoh mobil Jadi masing-masing Membeli separoh Seperti itu Sehingga kemudian Efeknya Yang aslinya Pemilik usaha Air ini Memiliki juga Separoh mobil Kemudian yang Pemilik mobil Juga memiliki Pula dia Separoh Usaha air Saya tidak tahu Apakah bisa Dicatatkan Dalam akta Seperti itu Di surat BPKB Apakah bisa dicatat Bahasanya mobil ini Milik dua orang Atau tidak Karena secara fikir Mobil itu bisa Dimiliki oleh Sepuluh orang Bahkan Mobil bisa dimiliki Oleh sepuluh orang Dan ini sebenarnya Yang jadi masalah Kalau kita menyelesaikan Waris itu Jadi masalah Di sini Misalkan suaminya Mati Kemudian istri Meninggalkan mobil Tapi istri berkeras Ini mobil-mobil saya Bukan warisan suami Lihat saja Ini suratnya Atas nama saya Katanya gitu Kan bisa jadi itu Atau rumah Rumah juga seperti itu Ini rumah saya Lihat saja nih Atas nama saya Ini rumah saya Kemudian si istri Bersuami baru Enak Suami baru Tinggal di rumah Yang sudah berdiri Yang sudah bagus Seperti itu Ya Itu Contoh-contoh Masalah saja Perbedaan antara Aspek legal Dengan aspek halal Secara fikir Sudut pandang fikir Itu berbeda Dengan Sudut pandang Hukum Hukum perdata Dan Contohnya Hibah Seperti itu Atau wakaf-wakaf Itu kan sudah sah Kalau sudah dilapazkan Tidak perlu pakai akta-akta Itu cuma pengesahan Secara negara saja Makanya orang-orang Hati-hati juga ya Kalau mau berwakaf Mau berhibah Seperti itu Jadikan ilmu Sebagai landasan Nah jadi itu ya Jadi dua harta itu Kalau berbeda Bisa disaling tukarkan Bisa disaling tukarkan Efeknya Kalau misalkan Bentuk usahanya Seperti pertama Pemilik mobil itu Punya mobil saja Pemilik usaha galon Itu punya galon saja Nah maka dalam kasus tersebut Dalam kasus tersebut Andai mobil itu rusak Maka yang membiayai Perbaikan mobil Cuma pemilik mobil Atau sebaliknya Mesin galon air itu rusak Maka yang akan membiayai Perbaikannya Cuma pemilik mesin galon Tapi dalam kasus kedua Ketika dua orang ini Sudah saling meleburkan Hartanya Boleh jadi dia bilang Seperti ini Saya beli Sepertiga Usaha mesin air anda ini Ya seperti itu ya Saya beli Sepertiga usaha Mesin air anda ini Dengan Dua Dengan Dua per tiga Mobil saya Misalkan harga Mesin air ini Lebih mahal Daripada mobil Misalkan ya Dengan dua per tiga Mobil saya Efeknya apa Efeknya nanti Setiap laba itu Dibagi Satu per tiga Dua per tiga Satu per tiga Untuk si B Yang awalnya adalah Pemilik mobil Sekarang dia juga memiliki Usaha air tadi Dan dua per tiga Untuk koleganya tadi Untuk syariknya tadi Nah Kalau misalkan rusak Mesin air bagaimana Nah dalam Kasus syarikat Kalau rusak mesin air Maka yang memperbaiki Adalah Diambil dari Keuntungan keduanya Jadi dipotong dulu Jadi kalau misalkan Belum dipotong Biaya untuk Perbaikan mesin air Maka Kita belum bisa bilang Bahwasannya itu Laba bersih yang bisa dibagi Sama hal dengan Mobil Jika mobilnya yang rusak Maka kita juga Tidak bisa katakan Bahwasannya Yang menanggung Perbaikan Mobil itu Cuma Yang menanggung Biaya perbaikan Mobil itu Cuma si Si pemilik mobil awal Nah kalau sudah terjadi Akad syarikat Kalau sudah terjadi Akad syarikat Tidak boleh Si pemilik Mesin air ini bilang Itu kan mobil kamu Oh tidak boleh Seperti itu Itu kan Mesin air kamu Tidak boleh Seperti itu Untung sama untung Rugi sama rugi Sama hal dengan Dua orang yang Meleburkan Kambing-kambing milik mereka Di sebuah Kalah Di sebuah tempat Pengembalaan Kemudian ternyata Salah satu kambing Diterkam serigala Salah satu kambing Diterkam serigala Kemudian Masing-masingnya Mengklaim Oh itu kan kambing kamu Itu kan kambing saya Oh tidak Seperti itu Kalau sudah syarikat Maka untung Sama untung Rugi sama rugi Dan ini berbeda Dengan sirat Nanti kalau sudah pak Sudah selesai Kita membahas ini Baru kita bahas Bentuk-bentuk Usaha kontemporer Lanjut Syarat 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 Akad Syarat 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 Antus Ira Bil Idni Syarat itu Harus memberikan Kesan Idhin Dalam Memanfaatkan Harta ini Lima Bagi orang yang akan Memanfaatkan Harta Harta digabung Kemudian berarti Kalau misalkan Yang akan mentasarufkan Harta itu Masing-masing Kolega Maka satu kolega Dengan kolega lain Harus saling Memberikan izin Harus saling Memberikan Lanjut Surat Syarikat Bentuk Akad Syarikat Ayat Tia Zaidun Bimi Ati Dinarin Datang Zaid Dengan Seratus Dinar Seratus Dinar Berapa Sekarang 400 Juta 400 Juta Lebih Dan Amar Juga Memiliki Lima Dinar Dia juga Datang Dengan Semisal Harta Itu Kemudian Keduanya Saling Menggabungkan Harta Tersebut Karena Dia Ataf Kepada Dia Dia Dihapuskan Dunia Alhamdulillah Kemudian Keduanya Berkata Ishtarakna Wa Adhanna Adhina Ya Itu pakai Masjid Makinya Wa Adhanna Kami sudah Bersyarikat Wa Adhanna Atau Adhina Kalau Dan kami Sudah Izinkan Dalam Memanfaatkan Harta Nah Efeknya Untung Sama Untung Rugi Sama Rugi Sebagaimana Tadi Kita Katakan Dan Tidak Ada Lagi Klaim Bahwasannya Ini Harta Kamu Ini Harta Saya Tidak Boleh Lagi Kalau Akad Adalah Akad Syarikat Akad Adalah Akad Syarikat Lanjut Kita Masuk Pembahasan Baru Lagi Wakalah Wakalah Kitab Ihyak Al-Wuddin Itu Kitab Ihyak Itu kan Kitab Tersawuf Tapi Rasa Fikih Mbak Mu'amalahnya Tidak Selengkap Fikih Karena Ihyak Itu Fokus Kepada Mu'amalah Yang Menghasilkan Uang Fokusnya Di Situ Makanya Orang-orang Kalau ingin Mempelajari Konsep Ekonomi Modern Dan Membandingkan Dengan Ihyak Al-Wuddin Itu Masuk Juga Karena Di Ihyak Itu Bahkan Sudah Dibahas Bahwasannya Kebutuhan Pokok Manusia Itu Tidak Boleh Dijual Mahal Seperti Beras Tidak Boleh Dijual Mahal Sekarang Kebablasan Juga Kebutuhan Pokok Manusia Tidak Dijual Mahal Beras Tidak Dijual Mahal Pintu Kebutuhan Tertir Orang Relah Mengeluarkan Uang Mahal Lanjut Al-Wakalat Perwakilan Perwakilan Al-Wakalat Luwatan At-Tafwid Wakala Secara bahasa Artinya At-Tafwid Menyerahkan Ya Menyerahkan Kita serahkan Saja Ini urusan Pada orang lain Kita Berhak Melaksanakan Tapi kita Mungkin Tidak Cakap Melaksanakan Kita serahkan Saja Pada orang lain Kita Mau Bangun Rumah Ya Wakalah Itu Bisa Bila Ujrah Nanti Kita bahas Kita minta Tolong Pada Kawan Tolong Balikan Mie Di Depan Itu Juga Wakalah Itu Kan Wakalah Simple Seperti Wastilah Dan Secara istilah Tafwid Syaksin Ma Lahu Fi'aluhu Tafwid Syaksin Ma Lahu Fi'aluhu Seseorang Menyerahkan Syaksun Jadi dia Menyerahkan Ayyufawid Syaksun Kalau kita Takwilkan Seseorang Menyerahkan Apa yang Dia serahkan Ma Lahu Fi'aluhu Apa yang Dia boleh Lakukan Ma Lahu Fi'aluhu Apa yang Dia boleh Lakukan Mimma Yakbalun Niyabata Dari Apa yang Boleh Pula Untuk Diwakilkan Jadi yang Dia Serahkan Pada orang Lain Adalah Perbuatan Yang Boleh Dia Lakukan Dan Perbuatan Tersebut Bisa Digantikan Oleh Orang Lain Dengan Kata Lain Kalau Misalkan Perbuatan Itu Dia Sendiri Nggak Boleh Lakukan Maka Nggak Boleh Dia Wakilkan Pada Orang Kebun Jagung Itu Punya Pak Ahmad Tolong Kamu Ambilkan Jagung Kita Mau Bakar Jagung Kamu Siapa Pak Mahmud Itu Nggak Boleh Itu Kebun Bukan Kebun Dia Berarti Dia Nggak Boleh Mengambil Jagung Itu Apalagi Mewakilkan Ini Cerita Dosen Saya Senior Saya Di Ismail Novel Ini Nakal Nakal Nafsantren Itu Nakal Nakal Berdalil Di Tahun Ajaran Baru Misalkan Dulu Pesantren Itu Aslamanya Nggak Seperti Sekarang Dulu Di pondok Saya Itu Masih Dikenal Anak-anak Pondok Membantu Orang Kesawah Membantu Penduduk Sekitar Berkebun Seperti Kalau Malam-malam Lapar Nampak Kebun Jagung Orang Disuruh Anak-anak Kelas Satu Yang Belum Balik Ini Untuk Ngambil Jagung Orang Eh Kamu Yang Ngambil Jagung Kenapa Kamu Kan Belum Balik Belum Dosa Sama Dosa Itu Sama Dosa Semuanya Jadi Nggak Berlaku Hailah Disitu Kenapa Karena Mewakil Juga Kena Walaupun Dia Mewakilkan Sesuatu Yang Dia Tidak Berhak Untuk Melakukan Perbuatan Tadi Atau Bapak Zina Bapak Ini Bapak Zina Kemudian Dia Wakilkan Pernikahan Anaknya Kepada Orang Lain Lah Dia Sendiri Tidak Berhak Untuk Menikahkan Anaknya Kok Dia Mewakilkan Atau Bapak Fasik Bapaknya Fasik Bapaknya Fasik Nggak Solat Kemudian Dia Kebetulan Nggak Pandai Menikahkan Anak Diwakilkan Pada Orang Lain Nggak Nggak Bisa Nggak Nggak Diwakilkan Wali Hakim Itu Menikah Seperti Terus Mima Yakbalun Niabah Nah ini Arti Yakbalun Niabah Kalau perbuatan Itu Tidak Bisa Diwakilkan Maka Nggak Boleh Diwakilkan Puasa Itu Nggak Bisa Diwakilkan Solat Itu Tidak Bisa Diwakilkan Puasa Tidak Bisa Diwakilkan Solat Nggak Bisa Juga Diwakilkan Haji Bisa Diwakilkan Membayar Zakat Bisa Diwakilkan Akat Nikah Bisa Diwakilkan Tapi Manafkahi Tidak Bisa Diwakilkan Jadi Yang akan Kita Wakilkan Itu Yang Yakbalun Niabah Yang memang Bisa Diwakilkan Kalau Tidak Bisa Diwakilkan Tidak Boleh Tidak Boleh Ibadah Badaniah Ibadah Yang berkaitan Dengan Personal Itu Tidak Bisa Diwakilkan Tapi Dalam Urusan Mu'amalah Itu Rata-rata Semuanya Bisa Diwakilkan Urusan Orang Lain Bisa Dengan Dengan Lafaz Bukan Untuk Dia Lakukan Setelah Kematian Mewakil Setelah Kematian Orang Yang Mewakilkan Kalau Misalkan Dia Bilang Nanti Kalau Saya Mati Tanah Disitu Tolong Dijual Itu Namanya Bukan Wakalah Kalau Saya Mati Tolong Urus Anak-anak Saya Yang Seperti Itu Bukan Wakalah Wakalah Ketika Dia Hidup Dia Pun Mampu Dia Pun Mampu Kita Pasti Ada Ada Wasiat Kalau Wasiat Itu Berkaitan Dengan Mati Kalau Dia Mati Maka Dia Serahkan Sebuah Perkara Kepada Orang Lain Kalau Misalkan Harta Kalau Saya Mati Jual Tanah Itu Sebenarnya Dia Tidak Berhak Terhadap Harta Tadi Maka Itu Masuk Wasiat Berarti Tanah Itu Berlaku Sepertiganya Saja Misalkan Tanah Itu Seluruh Hartanya Maka Sepertiga Tanah Yang Boleh Dia Jual Nah Kalau Sudah Ada Kaitan Dengan Maut Maksudnya Kedalam Wasiat Bukan Maksud Kedalam Wakalah Kalau Wakalah Ini Boleh Bulat Full Terus Arkanul Wakalati Rukun Rukun Wakala Arba'atun Ada Empat Mewakilun Wawakilun 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 Fihi Wasiatun Pertama Mewakil Orang Yang Mewakilkan Kemudian Wakil Wakil Ini Ini Ala Wazan Fahil Fahil Itu Juga Bermakna Makul Orang Yang Diberikan Iya Wakil Wakil Orang Yang Sama Dengan Mewakil Wakil Orang Yang Diserahkan Kepadanya Sebuah Urusan Wakil Rakyat Itu Bahasa Arab Dua-duanya Wakil Rakyat Itu Bahasa Arab Dua-duanya Ini Orang Anti Arab Enak Anti Arab Padahal Isilah Isilah Arab Semuanya Majlis Permusyawaratan Rakyat Majlis Musyawaratir Rakyat Dan demokrasi Kita Harusnya Demokrasi Seperti itu Permusyawaratan Perwakilan Saya Hari Rabu Kemarin Rapat Perlombaan Dan juga Di Kelurahan Saya Rapat Kegiatan Maulid Nabi Peserta rapat Itu Dua-puluh Orang Dua-puluh Orang Itu Alot Alot Rapatnya Masing-masing orang Memberikan pandangan Seperti itu Tidak Jadi-jadi Tidak Tidak Ada hasil-hasil Rapat Rapatnya Sudah Dua jam Rapat Dua jam Hasilnya Apa? Bahasanya Perlombaan Yang akan Kita laksanakan Adalah Lomba Khutbah Dan juga Lomba Azat Ujung-ujungnya Itu saja Dua jam Sekarang Bayangkan Kalau misalkan Anggota rapat Itu 70 orang Semakin Alot Persyaratan Perwakilan Misalnya di Indonesia Ini perwakilan Itu cuma Ya 35 Sesuai dengan Berapa sekarang Di bawah provinsi Saya agak kurang Update Gaparnya Sulawesi Sudah ada Provinsi baru Di Papua Sudah bukan Satu provinsi Lagi Tapi ya Seperti itulah Gambarannya Perwakilan Itu tidak banyak Terlalu banyak Wakil Terlalu Terlalu Kacau Dulu Pemilihan Khalifah Usman bin Abban Itu Beserta Rapat Permusyawaratan Perwakilan Itu Cuma Cuma Tujuh orang Tambah Dengan Ibn Umar Sebagai Pengamat Itu saja Dulu Itu pun Masih Alot Tiga hari Kemudian Abdurrahman bin Auf Mengambil Keputusan Siapa Akan Jadi Khalifah Apalagi Rapatnya Terlalu Banyak Kacau Negara Negara Kita ini Serang Kacau Kita Tidak Boleh Juga Pura-pura Tidak Tau Makanya Kita Perlu Kunut Nazilah Jangan Ditanya Tanya Ada Orang Bila Kecuali Kunut Nazilah Bilang Sama Dia Coba Kamu Tengok Sekitar Kamu Kira-kira Apa Alasan Kamu Tidak Kunut Nazilah Misalkan Saya Saya Mulai Kunut Merutinkan Kunut Itu Baru 2015 Ketika Sudah Tingkat 4 Di Al-Azhar Sebenarnya Di pondok Saya Itu Muhammadiyah Tapi Berkunut Makanya Di Sumatera Barat Itu Dibilang Tawali Parabe Itu Namanya Sekte Muhammadiyah Ini Parabe Jadi Kita Berkunut Kemudian Kita Tahlilnya Jumah Hari Jumat Beda Dengan Yang NU Atau Yang Perti Kalau Di Sumatera Barat Kalau Perti Tahlilannya Setiap Subuh Dan Setiap Magrin Ya Ini Pesannya Pesan Pesan Pribadi Disini Jadi Apa Tadi Sampai Mana Tadi Cerita Kita Lupa Muhammadiyah Parabe Ya Muhammadiyah Hinyak Parabe Hinyak Kiyai Kalau Di Bahasa Minang Kiy Hinyak Panggilan Nashek Muhammadiyah Hinyak Parabe Jadi Seperti Itu Kita Di Pondok Walaupun Berkunut Saya Nggak Afal Juga Doa Kunut Karena Saya Basicnya Di rumah Di kampung Saya Nggak Berkunut Di rumah Saya Nggak Berkunut Memang Di keluarga Juga Muhammadiyah Seperti Itu Sampai Di Mesir Juga Saya Nggak Berkunut Tapi Kemudian Ketika Sudah Belajar Dengan Sheikh Salim Al-Khatib Tahun 2014 Mulai Belajarnya Ya Dan Mendengar Juga Pandangan Pandangan Terkait Kunut Ya Belajar Lagi Baru 2015 Saya Rutin Berkunut Baru 2015 Saya Rutin Berkunut Nah Sekarang Anggaplah Kalau Misalkan Kita Masih Berkeras Bahwasannya Kunut Subuh Itu Tidak Ada Dan Tidak Rutin Masalahnya Pasti Dia Orang Yang Tidak Mengakui Adanya Kunut Subuh Atau Rutin Kunut Subuh Itu Pasti Tetap Mengakui Bahwasannya Kunut Nazilah Itu Sunnah Tengoklah Keadaan Sekitar Kira-kira Alasan Apa Lagi Yang Membuat Anda Tidak Mau Kunut Nazilah Palestina Dijajah Negara Kita Dijajah Korporat Negara Kita Dijajah Pemikiran Kita Dijajah IQ Orang Indonesia Cuma 84 Padahal IQ Standar Itu 100 Itu Menyedihkan Makanya Perlu Jadi Besok Kalau Doa Kunut Nazilah Ada Tambah Satu Lagi Wal Goba Goba Angkat Dari Kami Allah Tambah Satu Lagi Apa Lagi Satu Lagi Tambah Satu Lagi Kacau Karena Sebagaimana Kita Sampaikan Musuh Utama Kita Itu Bukan Aliran Aliran Sesat Tertentu Walaupun Saya Mohon Maaf Sering Kritik Wahabi Bukan Wahabi Sebenarnya Lawan Kita Lawan Kita Itu Adalah Kebodohan Karena Orang Kalau Sudah Bodoh Maka Dia Akan Gampang Terjerat Dengan Aliran Aliran Sesat Seperti Apapun Ya Nampak Orang Ngomong Sudah Percaya Itu Karena Bodoh Seperti Ya Kekalauan Kita Adalah Kebodohan Itu Yang Perlu Diobati Ya Pokoknya Itulah Saya Kadang Kadang Cerita Cerita Diskusi Diskusi Ringan Seperti Saya Ceramah Di Masjid Muhammadiyah Kemudian Dia Bapak Ini Bilang Ustaz Kunut Saya Tetap Tidak Sepakat Kenapa Saya Tau Memang Ada Riwayat Nabi Itu Kunut Subuh Tapi Kandaterus Ustaz Katanya Seperti Itu Saya Jawab Pak Iya Betul Tapi Satu Kali Nabi Berbuat Selamanya Itu Jadi Sunnah Kata Saya Satu Kali Nabi Berbuat Selamanya Itu Jadi Sunnah Sama Seperti Solat Tarawih Seperti Itu Satu Kali Nabi Berbuat Selamanya Jadi Sunnah Sekarang Bapak Sendirilah Sebagai Jamaah Muhammadiyah Nabi Itu Solat Solat Subuh Di hari Jumat Membaca Ayat Alif Lamim Sajarah Apakah Setiap Jumat Tidak Dalam Redaksinya Kana Saja Kana Rasulullah Saja Bukan Kula Kula Subhi Jumat Kula Fajri Yawmal Jumat Tidak Seperti Itu Redaksi Hadis Kana Rasulullah Saja Adalah Nabi Sallallahu Sallam Itu Saja Berarti Tidak Tidak Melazimkan Bahasanya Nabi Membaca Surat Sajarah Setiap Subuh Jumat Sekarang Bapak Di Masjid Muhammadiyah Apakah Setiap Subuh Jumat Bapak Baca Oh Ya Itu Contoh Jadi Satu Nabi Berbuat Selamanya Perbuatan Itu Menjadi Sunnah Kalau Dirutinkan Bagaimana Apa Salahnya Merutinkan Ini Selalu Yang Jadi Perdebatan Dengan Orang Yang Tidak Paham Ilmu Satu Kali Berbuat Oke Tapi Kalau Dirutinkan Jadi Bidnah What The Hell Kenapa Tiba Tiba Perbuatan Yang Sunnah Kalau Dirutinkan Menjadi Bidnah Tidak Ada Dalil Tidak Ada Dalil Yang Menyatakan Perbuatan Sunnah Kalau Dirutinkan Jadi Bidnah Justru Perbuatan Sunnah Kalau Dirutinkan Dia Menjadi Istiqamah Sebaik-baik Amal Itu Adalah Dawam Rutin Walaupun Sedikit Dirutinkan Orang-orang Aneh Sekarang Aneh Kalau Zikir Dirutinkan Sehari Seratus Jadi Bidnah Kalau Baca Quran Dirutinkan Sehari Satu Jus Jadi Bidnah Tapi Kalau Sedekah Pada Dia Setiap Bulan Satu Juta Dia Senang Kan Kacau Padahal Sama-sama Ibadah Itu Namanya Kalau Bahasa Minang Kalama Isifar Wibnyo Sajo Kalau Diterjemahkan Secara Letterleg Dalam Bahasa Indonesia Sehena Perutnya Saja Kayaknya Berpikir Jangan Pakai Perut Ini Lanjut Lanjut Jadi Ada Syarat Syarat Mewakil Syihatu Mubasyaratih Mewakil Syarat Orang Yang Mewakilkan Adalah Syihatu Mubasyaratih Sah Kalau Dia Yang Menangani Langsung Mubasyaratih Dia Yang Menangani Langsung Al Mewakil Barang Yang Dia Wakilkan Pada Orang Kalau Dia Mau Mewakilkan Akad Nikah Dia Sendiri Yang Melakukan Akad Nikah Pun Sah Oleh Dia Mewakilkan Pada Orang Dia Misalkan Mau Ngisi Minyak Mobil Dia Sendiri Yang Ngisi Minyak Mobil Sah Juga Sekarang Dia Wakilkan Pada Orang Lain Tapi Kalau Dia Sendiri Tidak Sah Dia Bodoh Mahjur Dia Mahjur Bisafah Dia Dibatasi Dikekang Hak Malahnya Karena Dia Goblok Kita Sudah Bahas Mahjur Orang Yang Terlalu Bodoh Tidak Pandai Mengelola Hartanya Maka Dia Tidak Walaupun Dia Tetap Harus Melaksanakan Sesuatu Berdasarkan Arahan Dari Walinya Walinya Seperti Itu Syarat Walaupun Itu Milik Dia Tapi Dia Tidak Boleh Mengapa Ngapakan Barang Milik Dia Maka Dia Tidak Boleh Mewakilkan Sesuatu Atau Seorang Perempuan Perempuan Punya Bapak Bapaknya Ini Soleh Bapaknya Ini Adil Dia Juga Punya Kakak Kakak Laki Laki Kakak Laki Lakinya Ini Juga Seorang Yang Adil Nah Kakak Laki Laki Itu Tidak Boleh Mewakilkan Pernikahan Adiknya Pada Orang Lain Karena Hak Bapak Masih Ada Ya Hak Bapak Masih Ada Ketika Ini Kita Harus Tahu Juga Hierarki Perwalian Perwalian Itu Bapak Bapaknya Masih Hidup Jadi Bapaknya Tetap Punya Hak Itu Sya Syaratnya Terus Syarat Wakil Syarat Wakili Itnani Syarat Wakil Itu Ada Dua Ini Perhatikan Tidak Ada Disini Syarat Mewakil Itu Ketidak Mampuan Dia Jadi Walaupun Dia Mampu Melakukan Sendiri Dia Boleh Mewakilkan Pada Orang Lain Walaupun Dia Mampu Melakukan Sendiri Dia Boleh Mewakilkan Pada Orang Lain Wakil Disini Dia Mampu Untuk Belanja Sendiri Misalkan Enak Masalah Dia Suruh Orang Lain Belanja Itu Wakil Mewakil Sekarang Syarat Wakil Sah Dia Menangani Langsung Pengelolaan Tadi Yang Diizinkan Baginya Bagi Dirinya Jadi Misalkan Pernikahan Seorang Wali Memenuhi Syarat Dia Wakilkan Akad Nikah Kepada Perempuan Daksa Kenapa Karena Perempuan Tidak Bisa Jadi Wali Nikah Itu Contoh Andai Dia Jadi Wali Dia Sah Maka Dia Boleh Menjadi Wakil Contoh Di Seorang Wali Mewakilkan Akad Nikah Itu Kepada Pak Kua Kua Kepala Kua Mewakilkan Pernikahan Itu Kepada Salah Satu Staff Staff Yang Yang Mana Staff Yang Memenuhi Syarat Jadi Wali Juga Kebetulan Staff nya Gila Agak-agak rumit Juga PNS Staffnya Gila Tapi SK Sudah keluar Dipecat Langsung Tidak Bisa Seperti Itu Ada Adik Saya Cerita Dia PNS Tapi Dia Kena Mental Dia Gara-gara Covid Tidak Bisa Dipecat Jadi Gimana Secara Tertulis Dia masih Terima kasih Walaupun Dia Ada Kerja Pokoknya Itulah Jadi Dia Boleh Menangani Perkara Andai Dia Sendiri Yang Berhak Melakukan Dia Berhak Untuk Melakukan Gimana Membahasakannya Dengan Contoh Kita Bahasakannya Andai Dia Jadi Wali Nikah Pun Sah Sekarang Dia Jadi Wakil Dari Wali Orang Lai Dia Pun Sah Tidak Boleh Perempuan Menjadi Wali Nikah Tidak Boleh Orang Bodoh Menjadi Wali Nikah Tidak Boleh Orang Fasik Jadi Wali Nikah Seperti Itu Atau Dia Mewakilkan Kalau Itu Boleh Tidak Boleh Jadinya Tidak Boleh Orang Muslim Mewakilkan Pembelian Al-Quran Pada Budaknya Yang Kafir Tidak Boleh Karena Syarat Membeli Mus'haf Kita Katakan Kemarin Adalah Muslim Muslim Mayustara Lahu Mal Mus'haf Islam Mayustara Lahul Mus'haf Jadi Harus Islam Orang Yang Dibalikan Baginya Mus'haf Jadi Wakil Pembelian Mus'haf Itu Yang Mestinya Adalah Seorang Muslim Ini Untuk Sadu Zariah Juga Sebenarnya Agar Tidak Bohong Ada Orang Kafir Datang Kepada Kita Membeli Mus'haf Al-Quran Kemudian Dia 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 bilang Saya Wakil Sifulan Tidak Bisa Langsung Diterima Kecuali Sudah Masyur Juga Bahwasannya Memang Dia Budha Dia Budha Orang Muslim Seperti Itu Kalau Ada Kawan Permaseh Yang Punya Toko Online Menjual Mus'haf Atau Menjual Parang Menjual Samurai Saya Tidak Tau Saya Sering Juga Lihat Lihat Lewat Di Beranda Apalagi Jelang Hari Raya Kurban Orang Jual Pisau Seperti Itu Jual Pisau Itu Ada Syaratnya Ada Muharabah Orang Ini Bukan Kriminal Sekarang Online Itu Gampang Beli Samurai Itu Gampang Saya Silat Itu Salah Satu Syaratnya Kita Menghadiahkan Pisau Untuk Guru Pisau Saya Beli Goloknya Itu Online Juga Saya Pikir Oke Saya Mudah Untuk Beli Golok Secara Online Kira-kira Begal Juga Gampang Beli Golok Secara Online Mereka Juga Gampang Beli Golok Secara Online Maka Kalau Kita Yang Belajar Fiki Itu Jangan Cuma Mengejar Penjualan Tinggi Tapi Kita Lihat Juga Tanya Ini Pisau Untuk Apa Itu Wajar Saja Ini Pisau Untuk Apa Dibeli Kalau Dia Bilang Untuk Ya Karena Untuk Nyebeli Nyebeli Hewan Korban Belilah Kasih Pisau Tapi Sama Sekarang Susah Samurai Untuk Apa Masa Ada Orang Nyebeli Sapi Pake Pedang Samurai Kalau Untuk Pajangan Dia Bilang Kalau Untuk Pajangan Wajar Kalau Orang Jual Samurai Tumpul Kalau Itu Pajangan Wajar Orang Jual Samurai Tumpul Untuk Latihan Tanya Apa Latihan Seperti Lanjut Lanjut Dan Menjelaskannya Harus Jelas Saya Wakilkan Engkau Contohnya Kita Mau Menjual Mobil Kita Bisa Kita Boleh Menjual Mobil Tapi Kita Tandai Menjual Mobil Kita Wakilkan Penjualan Mobil Ini Kepada Orang Yang Pro Orang Yang Ahli Dalam Menjual Mobil Maka Kita Jelaskan Saya Wakilkan Kepada Kamu Kalau Bahasa Formalnya Saya Wakilkan Kepada Kamu Penjualan Salah Satu Mobil Saya Itu Tidak Sah Harus Jelaskan Saya Wakilkan Kepada Kamu Penjualan Mobil Kita Dua Saya Wakilkan Kepada Kamu Menjual Mobil Alphard Saya Bukan Yang Mercedes Contohnya Seperti Mobilnya Mantap Aminkan Aja Saya Wakilkan Kepada Kamu Penjualan Mobil Empat Tidak Boleh Dibilang Saya Wakilkan Kepada Kamu Penjualan Mobil Salah Satu Mobil Saya Padahal Mobilnya Banyak Mobilnya Seperti Hassan Al-Bolkiyah Ada 400 Kalau Dia Tukar Tukar Mobil Setiap Hari Setahun Tidak Abis Mobilnya Jadi Harus Jelas Tain Mobilnya Yang Mana Atau Perbuatannya Yang Mana Saya Wakilkan Kepada Kamu Menikahkan Anak Saya Anak Nya Sepuluh Perempuan Semuanya Enggak Menikahkan Anak Si Syarat Mwakilfi Syarat Mwakilfi Syurut Mwakilfi Salat Tidak Ayyamblikahu Al-Muwakil Bahwasannya Mwakil Memiliki Hak Untuk Perbuatan Itu Atau Untuk Barang Tersebut Ya Mwakil Orang Yang Mwakilkan Memiliki Hak Untuk Melakukan Perbuatan Ataupun Mentasarufkan Barang Tersebut Dan Bahwa Perbuatan Itu Kabilan Bisa Menerima Lini Bisa Digantikan Ya Maka Tidak Sah Seperti Ibadah Badannya Ibadah Badannya Ma'adha Puasa Sholat Gantikan Saya Sholat Tidak Bisa Seperti Itu Gantikan Sholat Tidak Ada Cerita Kalau Zakat Bisa Sedekah Bisa Menyembelih Bisa Kurban Juga Bisa Kemudian Menjadi Double agent Tidak Boleh Kalau Dalam Zab Shafi' Double agent Dalam Jual Beli Dia Menjadi Wakil Pembeli Dan Dia Menjadi Wakil Penjual Dia Ngomong Kepada Si Pembeli Saya Jual Kepada Kamu Saya Mau Jual Kepada Kamu Mobil Kijang Seharga 100 Juta Apa Kata Si Orang Saya Terima Dia Ngomong Kepada Pemilik Mobil Jadi Dia Jadi Wakil Dua Sisi Caranya Bagaimana Dia Tuntaskan Dulu Satu Per Satu Dia Beli Dulu Mobil Kijang Tadi Kemudian Dia Jual Pada Si Pembeli Akhir Itu Boleh Tapi Kalau Baik Fuduli Menjadi Wakil Dua Duanya Tidak Sah Menjadi Wakil Salah Satunya Karena Kalau Baik Fuduli Susah Baik Fuduli Barangkali Kalau Dalam Zab Shafi'i Kalau Misalkan Barang Itu Ada Aib Pembeli Jadi Bingung Mau Kemana Menyerahkan Mengklaim Mengklaim Kerugian Kemana Apakah Kepada Si Wakil Ini Wakil Saya Atau Wakil Penjual Jadi Koror Di mana Koror Di Orang Yang berakat Jadi Koror Itu Bukan Cuma Pada Barang Tapi Bisa 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 Bada Orang Yang berakat Tapi Sebagaimana Kita Katakan Sebelumnya Mu'amalah Ini Lapang Daripada Ibadah Apakah Dropship Ini Ya Bagi Saya Pribadi Kalau Ada Ulama Yang Mengatakan Dropship Itu Bukan Baik Al-Fuduli Atau Ada Ulama Yang Mengatakan Bahwasannya Baik Al-Fuduli Itu Halal Boleh Diambil Dalam Mu'amalah Ini Lapang Lapang Saja Kalau Dalam Ibadah Saya Ketat Saya Di mana Kalau Ada Orang Manya Orang Baru Ijrah Apalagi Ustaz Solat Yang Saya Tinggalkan Ketika Saya Masa Masa Iliah Wajib Diganti Ada Pendapat Yang Bila Wajib Tidak 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 Itu Allah Saya Bila Kalau Mu'amalah Belapang Walaupun Orang Sekarang Banyak Aneh Dalam Mu'amalah Dia Sempit Dikit Dikit Ribah Dikit Dikit Ribah Dalam Ibadah Lapang Betul Ustaz Solat Saya Banyak Tinggal Penyempurna Solat Wajib Bukan Pengganti Solat Wajib Taklah Fikir Manusia Sekarang Menjadikan Yang Tidak Menjadi Menjadikan Yang Menjadi Menjadi Aneh Lanjut Lanjut Dan Bahwa Adalah Perbuatan Tadi Atau Barang Tadi Makluman Diketahui Walaupun Walaupun Di satu Sisi Pokoknya Ada Kejelasan Pokoknya Ada Kejelasan Barang Ya Meminimalisir Potensi Barang Meminimalisir Potensi Barang Terus Surut Sirat 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 Wakil Lafaz Dari Mewakil Orang Yang Mewakil Atau Wakil Memberikan Kesan Kerelaan Dia Rela Dia Menjadi Wakil Rela Pula Dia Mewakil Pekerjaan Dia Dan Tidak Ada Penolakan Dari Pihak Lain Dan Tidak Ada Pula Tidak Kalau Kalau Tidak Ada Kalau Kalau Saya Wakilkan Kepada Kamu Menikahkan Anak Saya Kalau Anak Saya Itu Bersin Itu Tundar Jangan Pakai Kalau 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 Saya Mati Itu Juga Tak Sah Kalau Saya Mati Kamu Jadi Wali Anak Saya Itu Juga Tidak Sah Sebagaimana Tadi Kita Sampaikan Terus Itu Tiga Syarat Berkata Si Zaid Bagi Si Amar Saya Wakilkan Kepada Engkau Dalam Menjual Rumah Saya Diwakilkan Kepada Si Amar Menjual Rumah Berarti Dalam Kondisi Ini Zaid Boleh Menjual Rumah Secara Langsung Si Amar Juga Andai Dia Punya Rumah Dia Sah Menjadi Penjual Rumah Dia Wakilkan Oleh Si Zaid Kepada Si Amar Berkata Si Amar Dia Menerima Atau Diam Saja Diam Itu Dalam hal Ini Boleh Diam Itu Menunjukkan Kerelaan Dia Karena Syaratnya Tidak Ada Penolakan Diam Dalam hal Ini Berarti Menerima Nganggu Dia Sah Walaupun Mazhab Syafi'i Itu Sebenarnya Mazhab Syafi'i Ini Allah Ma'lam Mana Yang Lebih Tekstual Antara Mazhab Syafi'i Dengan Mazhab Hamari Mazhab Syafi'i Ini Termasuk Tekstual Sebenarnya Dan Ini Kelebihan Mazhab Syafi'i Analisis Tidak Tinggal Tekstual Tekstual Tidak Tinggal Jadi Dalam Wakala Walaupun Orang Diam Saja Tapi Itu Sah Sah Diterima Karena Syaratnya Itu Bukan Kabul Tapi Ada Tidak Ada Penolakan Dari Pihak Yang Disitulah Dulu Sudah Lumayan Hilang Tapi Tenggorokan Lumayan Kita Baca Apakah Dihukumi Syirik Meyakini Sesuatu Rumah Yang Ditempati Membawa Rizki Dan Rumah Yang Lain Tidak Membawa Rizki Pengalaman Pribadi Dari Mertua Yang Pindah Rumah Kontrakan Setelah Berjualan Bertahun Tahun Baru Ketemu Satu Rumah Kontrakan Yang Membawa Rizki Banyak Sampai Sampai Bisa Beli Rumah Sawat Tidak Rizki Itu Dari Allah Makanya Gimana ya Kita mau bilang Kita mau bahas Tabaruk Mau bahas Tawassul Contoh-contoh Seperti itu Kita harus Pahami dulu Wahdaniyah Wahdaniyah Tullah Kita harus Belajar dulu Sifat 20 Dudukkan dulu Sifat 20 Ini mohon maaf Orang-orang Sudah jauh Tawassul Sudah jauh Tabaruk Tapi Dia tidak Faham Wahdaniyah Wahdaniyah Itu kan ada Tawhid Zat 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 Allah Itu Esa Tidak Terbagi Kemudian Tawhid Sifat Sifat Allah Itu tidak Terpisah Dari Zat Kemudian Tawhid Af'al Tawhid Af'al Maksudnya Secara Hakikat Allah Yang Melakukan Segala Sesuatu Secara Hakikat Allah Yang Melakukan Segala Sesuatu Contoh Seperti ini Kita berdoa Pada Allah Di mana Di Multazam Anggap Di Multazam Kita berdoa Pada Allah Ya Allah Berikan saya Keturunan Berdoa Kita di Multazam Pas besok Malamnya Atau besok Paginya Setelah malam Hamil Istri Hamil Istri Nah Pertanyaannya Yang bikin Doa kita Terkabul Itu Apakah Multazam Atau Allah Nah Ini penting Rumah Boleh jadi Rumah itu Membawa keberkahan Boleh jadi Boleh jadi Rumah Membawa keberkahan Boleh jadi Toko Membawa keberkahan Rumah Ya boleh jadi Kita punya rumah Dan di sebelah Dan tetangga kita Di rumah yang baru ini Dia punya amal Saya kemarin dapat Ijazah dari Lora Ismail Hadis Ada hadis Siapa yang masuk Kedalam rumahnya Kemudian dia baca Assalamualainah Wa'ala'ibadillahi Salihin Dan membaca Al-Ikhlas Maka Allah Berikan kepadanya Kekayaan Yang Melimpah-limpah Sampai pada tetangganya Itu Saya lupa Redaksi Arabnya ya Yang melimpah-limpah Sampai pada tetangganya Boleh jadi Dia punya tetangga Yang merutinkan Wirid itu ya Baca itu Setiap masuk rumah Kemudian dia juga Baca surat Al-Ikhlas Kemudian kaya Dia gara-gara tinggal Di rumah itu Itu boleh saja Boleh saja Tapi bukan rumah Itu yang bikin dia kaya Ya rumah itu Cuma sebab Keberkahan Sanya tetap Yang memberikan rezeki Adalah Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagaimana Kita juga percaya Sebab-sebab Zohir ya Kalau Dahulu Posisi menentukan Rejeki ya Posisi menentukan Rejeki Bikin toko Dimana Bikin toko Itu ya di tempat Orang ramai lalu lah Tempat orang ramai jalan Di pertigaan Seperti itu Ya Itu contoh Kadang-kadang Ada kepercayaan orang dulu Yang bagi kita sekarang Adalah Macam kurafat Tapi ternyata Memang begitulah Nyatanya ya Contohnya Hari baik Atau hari buruk Bulan baik Bulan buruk Bulan baik Untuk nikah Misalkan Bulan buruk Untuk nikah Mungkin di beberapa Daerah beda-beda ya Beda-beda Ada yang menyatakan Pernikahan Antara dua Hari raya itu Tidak baik Ya boleh jadi Tidak baiknya Karena Orang-orang sibuk haji Misalkan Wallahualam Tidak tahu kita ya Boleh jadi dulu Punya pandangan Seperti itu Atau Di kampung saya nih Kalau lari-lari Sore hari Lari-sore hari itu Dibilang apa Terpijak anak ibili Terinjak nanti Anak setan Kalau lari-lari Sore Jangan lari-lari Kalau udah sore itu Itu sebenarnya kan Larangan untuk anak-anak Karena hari sudah mulai gelap Masih lari-lari Nanti nak nampak batu Nak nampak jalan Seperti itu ya Jangan main seruling di rumah Jangan main seruling di rumah Nanti datang ular Itu kata orang-orang tua dulu ya Jangan main seruling di rumah Nanti datang ular Nggak boleh main seruling malam-malam Malam-malam Nggak boleh main suling di rumah Nanti datang ular Itu kan Nggak masuk akal Sebenarnya kan tujuan orang tua Ngomong seperti itu Agar nggak ganggu orang tidur ya Karena nggak ganggu orang tidur Kalau saya memang dari kecil Agak kritis Ada di tempat saya Orang main saluang itu Sampai malam dia Kenapa nggak datang ular ke situ Atau Jangan buka payung di dalam rumah Nanti disambar petir gitu ya Nggak boleh buka payung di dalam rumah Nanti disambar petir Tapi itulah gaya bicara orang-orang dulu Ya Karena anak-anak itu Kalau misalkan Kita mau Melakukan reasoning dengan anak-anak Mereka nggak paham Jangan buka payung di dalam rumah Nanti kamu mengganggu orang lain Kena mata orang Nanti panjang pula Orang tua mau menjelaskan seperti itu Dah simple aja Nanti disambar petir Orang hamil jarang Jangan berdiri di pintu Ya orang hamil Jangan berdiri di pintu Nanti disambar petir Kata orang tua dulu Bukan disambar petir sebenarnya Tapi menghalangi orang jalan Menjelaskan itu agak-agak panjang Ya daripada panjang-panjang Dah simple nya Nanti disambar petir Ya itu orang radun Kayaknya jangan gampang-gampang saja Bilang syirik Bilang ini kurapat Sama dengan ini ya Sama dengan ini Pindah-pindah rumah kontrakan Kebetulan pindah ke rumah kontrakan Terakhir rejeki lancar Boleh jadi ada keberkahan di rumah Boleh jadi Boleh jadi ada keberkahan di rumah Keberkahan pada orang juga bisa jadi ya Keberkahan pada orang juga bisa jadi Sebagaimana halimah Sa'adiyah Mendapatkan keberkahan ketika datang Nabi SAW Datang Nabi SAW Rejekinya lancar Kambingnya selalu gemuk Padahal tetangga-tetangganya bingung Ini kemana halimah Sa'adiyah Menggembalakan kambing ini Orang sedang kering Kambingnya masih gemuk-gemuk Seperti itu Tetap Bukan Nabi SAW Yang memberikan rezeki Tapi Allah SWT Nabi itu cuma membawa keberkahan Bagi keluarga halimah Itu contoh Ya Kayaknya dudukan dulu Tauhidul Af'al Hakikat segala sesuatu Allah yang lakukan Biar terkait syarat orang bersyarikat Ukuran orang dikatakan Ahli atau layak Itu apa Sama dengan Lihat ya Kita recall kepada syarat-syarat Bayak Syarat-syarat Penjual dan pembeli ya Ya Bali Arush Cerdas dia Kemudian tidak bodoh dia Ahli itu tabaru Ya Ahli itu tabaru juga termasuk ya Apakah boleh misalkan Dua orang bersyarkah Si A 100 juta Si B 200 juta Namun mereka bersepakat Untuk pembagian kepemilikannya 50-50 Gimana ya Boleh gak ya Zahirnya boleh-boleh saja ya Sebab ini bukan Mu'awadatumalin bimalin ya Ini bukan riba ya Ini bukan akat tukar-menukar uang Tapi ini adalah akat Menggabungkan dua uang Boleh-boleh saja Satu 100 juta Satu 200 juta Laba Nanti kita bagi 50-50 Oke Enggak masalah Enggak jadi soal ya Narkah air yang paling utama Nomor satu adalah Air yang keluar dari jari-jari Nabi Saya temukan ibarat Ya Saya sepakat Air yang paling utama Yang keluar dari jari-jari Nabi Karena Nabi SAW Lebih utama daripada bumi ya Karena lebih utama Air yang keluar dari jari Nabi Daripada air yang keluar dari sumur zam-zam Air dari jari-jari Nabi SAW Bukan manusia biasa ya Jangan dibilang pula Nabi ini manusia biasa Bagaimana dengan koperasi jual-beli Tapi juga ada simpan pinjam Beri bawih Ya Koperasi Ada usahanya Ada mungkin Tokonya Tapi juga ada Melayani simpan pinjam Maka dalam hal itu Berarti kita meletakkan harta kita Dalam usaha yang bercampur Antara yang halal dengan yang haram Yang halal dengan yang haram Bermuamalah dengan Lembaga seperti ini Hukumnya makruh Tidak haram Bermuamalah dengan orang Yang hartanya bercampur Yang halal dan yang haram Hukumnya makruh Bukan haram Tapi kalau bermuamalah dengan orang Yang hartanya 100% haram Hukumnya haram Kalau 100% haram Hukumnya haram Tapi Kalau sudut pandang fikih Ya makruh Tapi kalau sudut pandang Orang-orang tasawuf Maka hukumnya Ya ditinggalkan lah Warak ya Ada warak disitu Dan warak itu utama Dalam perkara seperti ini Menyikapinya ya Kalau menyikapinya Kalau jaranda Wah ya kita edukasilah orang-orang Jangan lakukan simpan pinjam ribawi Simpan pinjam itu Kita gantilah praktiknya Menjadi motorabah Atau menjadi murabaha Seperti itu ya Apakah kooperasi simpan pinjam Bisa makan dengan bank? Bisa Kalau simpan pinjam itu Sama dengan bank bisa Ya kita tidak Fokus dengan nama ya Mau namanya kooperasi Mau namanya rentenir Mau namanya bank Akat apa yang dia pakai disitu Bentuk praktiknya Seperti apa Kalau praktiknya riba ya Tetap riba Walaupun itu bukan Lembaga tertentu Walaupun kita meminjamkan Bukan atas nama lembaga Tapi atas nama pribadi Oke Lanjut Ustadz misalnya ada Seorang pedagang Menjual mushaf al-quran Kepada non muslim Untuk dijual kembali Apakah boleh Jual beli tersebut? Tidak boleh ya Tidak boleh Jangan lewat tangan Orang non muslim Non muslim tidak memiliki mushaf Non muslim tidak sah Memiliki mushaf Dan saya dengar Kabar-kabarnya Perusahaan percetakan Mushaf al-quran ini Di Indonesia Rata-rata dimiliki Oleh non muslim Apa-apaan ini Indonesia? Ya Apa-apaan ini Indonesia? Entah pengusahaannya yang kena Entah Sistem yang kena Entah izinnya yang kena Tidak boleh ya Sebenarnya kemenang itu Kalau mau mengeluarkan izin Percetakan al-quran itu Harus jelas-jelas Kepada siapa izin itu diberikan Iyalah Dilecehkan nanti Mushaf al-quran Kita jaga Kemuliaan mushaf al-quran Nah nazar wajib Dilaksanakan semisal nazar Kalau hajat saya terpenuhi Maka saya akan mengadakan Konser dangdut di rumah Nazar maksiat Tidak wajib ya Nazar maksiat Tidak wajib Nazar itu hanya berlaku Untuk sesuatu yang mubah Atau sesuatu yang Sunnah Mubahlah Itu jadi wajib Tapi kalau nazar Dangdut Kalau konser dangdut Apalagi penyanyinya perempuan Haram ya Jangan main-main Ustaz kok kayak wahabi Sekarang ya Kalau saya masalah itu Agak-agak keras juga saya Ada-ada Konser perempuan Jangan Mencium tangan Enkening Paus Paulus Mencium kening Ini gawatnya Mencium kening itu Apakah Adat kita Ini kan balik Ke uruf Sebenarnya ya Ya memang Layan hakumullah Allah tidak Mengelarangkan Ya Allah tidak melarang kita Untuk berbuat baik Kepada orang-orang yang tidak Memerangi kita Kepada orang-orang yang tidak Mengusir kita Dari kampung kita Tapi masalahnya Standar Bir itu Ya Standar Bir Standar kebaikan itu Dan bir Minuman Alkohol ya Layan hakumullah Anil ladhina Lam yukatilukum Fit dini Walam yukrijukum Min diyari Allah tidak melarang kamu Dari orang-orang yang tidak Memerangi kamu Dalam agama Dan tidak mengeluarkan kamu Dari kampung-kampung kamu Antabarruhum Untuk berbuat baik Pada mereka Waktu itu Dan berbuat adil pada mereka Sekarang mencumkening paus itu Itu apakah Lazim dilakukan di Indonesia Kalau di Arab itu biasa ya Cipika-cipiki Laki-laki itu biasa Di Arab Walaupun saya baru-baru Datang ke Arab itu Agak geli-geli juga Cipika-cipiki Ketemu berewok dan berewok Tapi kalau di Indonesia Apakah kita juga yang Overreact Terhadap masalah-masalah Seperti ini Kalau saya pribadi Memandang kalau global ya Kalau kita singkirkan dulu Uruf itu normal saja Itu normal saja Ya secara Kalau kita singkirkan Tapi kalau kita sudah mulai bahas Apakah itu uruf kita di Indonesia Ya itu enggak uruf kita Agak berlebihan Yes Agak berlebihan Menurut saya Agak berlebihan Iya Dibilang haram juga Wallahualam Dibilang haram Pepet lah mereka ke pinggir Kan ada juga hadis Pepet mereka jalan Jadi jangan Eh jangan Seolah-olah kita menunjukkan kerelaan Dan saya juga bingung ya Paus datang ke Indonesia Ngapain kita sibuk Datang lah dia Dia enggak ngunjungi kita kok Dia ngunjungi orang-orang Kristen kok Memangnya kemarin ketika Syihazar datang Ada pendeta yang cium kening Syihazar Ini kita terlalu ya Kenapa kita terlalu Act of service Seperti itu Memberikan Service begitu luar biasa Urgensinya apa Urgensinya apa Kristen itu di Indonesia juga minoritas Bukan agama mayoritas Soalnya kita yang muslim ini kehilangan Izzah sekarang Ya Keras Ustaz sekarang Ya saya keras juga sebenarnya Selama ini Jadi harus nampak juga Pride kita sebagai muslim Itu bukan Indonesian pride saja Harus kita jaga Tapi muslim pride juga harus kita jaga Itulah Ini ada juga orang cium tangan paus Walaupun dia katolik Tapi kena pakai peci NU pula yang kena enak Aduh Kacau Ya jaga meru'ah Jaga Izzah Kita perlu dijaga Ya kita ini superior Walai ya ja'alallahu lil kafirina alal mu'minina sabila Itulah Saya juga punya Kawan sebenarnya Yang ikut program Program Dai Istiqlal Yang kerjasama dengan LPDP Di Istiqlal itu Ya memang Ada beberapa pandangan Pandangan beliau Yang Yang perlu Fihi nazar gitu ya Perlu ditinjau ulang Ya Dan itu biasa saja sebenarnya Dan berarti kita Tidak nasionalis juga ya Dan berarti kita tidak nasionalis Tapi ya Setiap tindakan itu Bisa pro Bisa kontra Termasuk masalah seperti ini Kalau sesuatu yang tidak ada Urgensi Justru nanti Memunculkan kesan Bahwasannya Islam itu Tidak Tidak ada izahnya Jangan dilakukan Seperti itu Nah Bisa itulah dulu ya Kajian kita pada pagi hari ini Mudah-mudahan bermanfaat Bagi para masyaih Pertama untuk kami Pribadi yang menyampaikan Maaf kalau ada yang salah Ada yang kurang Ada sesuatu yang tidak Kementerian Dan pada tempatnya Mudah-mudahan Allah Catat kegiatan kita Pagi ini Sebagai usaha Untuk menggugurkan Kewajiban menentuk ilmu Mudah-mudahan Allah Bangkitkan kita nanti Bersama para Fukaha Para syuhadat Para orang-orang soleh Oke Kita tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Tafan Bersambung Masalah Izin ditutup ya Para masyaih InsyaAllah InsyaAllah Sehat-sehat selalu Semuanya Minindungi Yeah Terima kasih.